Intro Ya, kemerdekaan selalu membuat kita untuk introspeksi Apa yang menjadi keinginan Ponding Father, para pendiri bangsa pada waktu itu Introspeksi, pertanyaannya sederhana adalah apakah yang kita alami hari ini Sudah sesuai dengan apa yang diharapkan, dicita-citakan, dibuat, dimerdekakan oleh pendiri bangsa pada waktu itu Dalam perjalanan 71 tahun tentunya naik turun, itu ada Tapi yang paling penting saya melihat bahwa sebagai bangsa Ponding Father ini telah mewariskan hal yang tidak diwarisi oleh negara lain Bentuk negaranya ada, ideologinya ada, kemudian juga kita dipersatukan oleh bahasa yang tua yaitu bahasa Indonesia Yang sebenarnya bahasa Indonesia itu bukan bahasa mayoritas Kalau mayoritas kan bahasa Jawa, tetapi inilah yang sebenarnya mempersatukan kita sebagai bangsa Dan sampai hari ini teruji setelah 71 tahun, Indonesia tetap kuat, Indonesia tetap merdeka Dan Indonesia tetap dihargai, dihormati di bangsa-bangsa dunia Tantangan paling utama adalah masalah kebodohan, masalah pendidikan, masalah ketimpangan kaya miskin Masalah kebinekaan Jadi hal-hal mendasar itulah yang sebenarnya sudah dipikirkan oleh para pendiri bangsa dengan hidup di Bancasila Dan itu semuanya ada Satu, kalau kita lihat satu persatu ada Misalnya masalah kebinekaan, ada Dan ternyata kita pada hari ini masih aja kelompok-kelompok intoleransi ada dalam bangsa kita ini Kemudian juga persoalan demokrasi Sebenarnya juga sudah ada, ada tol yang diberikan Tetapi ya, kita belum cukup dewasa untuk hidup Tetapi secara garis besar, secara global Saya ingin mengatakan bahwa karena kita ditinggali, diwarisi bentuk negara, ideologi, kemudian juga bahasa yang mempersatukan Saya melihat bangsa ini tetap survive Adalah bangsa yang besar dengan jumlah puluhan ribu, 17 ribu lebih Karena apa? Karena Ponding Paca telah memikirkan celu-celu hari Dan itu terbukti dari bahasa yang dipilih Dari bentuk negara, dari negara kesatuan Coba kalau kita federalis, saya yakin pasti akan ada ketimpangan yang makin kuat antara satu daerah dan daerah lain Ya kerja nyata yang diterjemahkan oleh presiden itu kerja, 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 kerja dan kerja Dan itu semuanya harus pada orkestra itu Orkestra kerja adalah orkestra yang memberikan bentuk nyata dari itu Dan mungkin pada awalnya ketika dikumandangkan tentang Indonesia kerja nyata Mungkin orang pada waktu hanya apa yang dilakukan Tetapi kalau lihat pada hari ini apa yang dikerjakan pemerintah? Membangun infrastruktur Membuat leverage bangsa ini menjadi lebih kuat Dan kita secara perlahan sekarang dihormati, dihargai oleh bangsa-bangsa lain Karena demokrasi kita sudah sangat kuat Dan Indonesia sebagai negara mayoritas Islam dianggap sebagai Islam yang rahmatanlil alamin Islam yang dihargai, Islam yang menghargai perbedaan toleransi dan sebagainya Dan kita sekarang menjadi role model dunia di negara demokrasi, negara Islam dan negara yang dianggap berbineka Makanya sekali lagi apa kerja nyata yang ada adalah Satu tentunya membuat menghilangkan perbedaan kaya dan miskin Yang kedua menghilangkan kebodohan Yang ketiga yang paling penting adalah membuat rakyat sejahtera Ya itu tugas pemerintah Tentunya presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintah yang menjadi motor utama Tetapi tidak bisa hanya sendirian, harus semuanya Para menteri, bupati, wali kota, gubernur, camat, urah Dan seluruh jajaran birokrasi dan semuanya harus pada tingkat yang sama Semangat yang sama Sekarang udah waktunya lagi tidak bisa seperti dulu leha-leha Sekarang harus kerja, kerja, kerja dan kerja Pilihannya adalah bekerja yang berwarna rupi, bekerja yang smart, bekerja yang cerdas, bekerja yang berwarna rupi Terima kasih